Oke pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah pengalaman nih Saya kan pernah beli sebuah flash disk baru ya dari toko Nah pas dicoba disana itu jalan gitu flash disknya terus Saya colok ke handphone juga lewat otg jalan Nah pas waktu saya colokin ke komputer Kok tiba-tiba gak jalan gitu Kenapa? Kedeteksi kedeteksi cuma di my computer ini tidak tampil gitu ya Seperti ini nih Jadi ini udah dicolokin tapi Disini di bagian device with removable storage itu tidak tampil Ini hanya ada CD room dan DVD room saja gitu Nah sementara ini kan hard disk gitu Nah itu kemana gitu? Flash disk itu apakah rusak atau gimana? Nah setelah browsing-browsing Akhirnya saya menemukan sebuah cara ya Ternyata flash disk yang saya beli itu tidak rusak Tapi tersembunyi gitu ya Drive-nya gitu karena mungkin bentrok atau gimana gitu Karena saya sering colok-colok HP dan sebagainya ya Nah untuk membetulkannya Nah ini ya caranya Masuk ke start Kemudian pilih control panel Ini saya pakai window 7 tapi sama saja ya Di window yang lain juga Setelah control panel Kalau misalnya view-nya begini Ubah dulu ke Regicon ya Jangan kategori view ya Nah setelah Regicon itu Nanti akan tampil administrative tool Klik aja administrative tool Terus setelah itu masuk ke computer management Nah ini Computer management ini Di dalamnya ada beberapa shortcut ya Di antaranya untuk mengatur disk management Bagian storage ada disk management Nah ini semua hard disk Dan ataupun flash disk Yang ada di komputer ini Disini ada gitu Kebaca Nah ini Ini logonya hard disk ya Dan ini adalah flash disk Nah ini Nah ini flash disk Karena labelnya saya flash disk ya Kalau misalnya label kamu Nama kamu Misalnya nanti disini ada Nama kamu tampil gitu Ada labelnya Tapi Di my computer tidak ada gitu Ini flash disk ini kemana Nah caranya Cukup klik kanan bagian flash disk ini Nah kemudian Change drive letter and path Nah biasanya kosong ini ya Nah ini mungkin bentrok atau gimana Saya tidak tahu Nah setelah masuk ke sini Kemudian add Nah setelah add Silahkan masukkan saja Ini apa saja boleh ya Di sini Karena yang sudah kepake Biasanya tidak tampil disini Ya Misalnya saya pilih X ya X Nah Sudah klik ok saja Nah setelah itu Kemudian buka lagi My computer Nah ini sudah ada tampil disini ya Oke Flash disk ini Sudah tampil disini Oke Dibatikan tadi Cara Memperbaiki flash disk Yang tidak tampil di my computer Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya